Terima kasih. Untuk bisa mencapai kenikmatan dalam melaksanakan sholat. Kaya Haji Sumarul Syafi, kami bersilakan. 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 Ini nilai yang paling tinggi. Haji kita kerjakan, cukup perintah Haji Malikat Jibril yang menyampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sholat yang sebulan suntuk kita lakukan tahan lapar, haus, dan dahaga. Cukup Jibril yang datang kepada baginda Rasul. Begitu pula zakat yang kita harus keluarkan apa yang kita sayangi dengan jerif payah yang kita miliki. Cukup Jibril yang datang. Tapi yang satu ini sholat, langsung Nabi dijemput Jibril, mengadap kepada Allah, diajak dialog di singgah sana yang mulai yang namanya Sidratilmun. Kenapa sih Pak bisa demikian? Ternyata di antara rentetan seluruh ibadah-ibadah-ibadah-ibadah yang jadi kewajiban kita. Sholatlah yang merupakan sumber yang paling utama. Cuma kan kadang-kadang ibu, bapak, saudara, aden, ra'imakumullah, kita, ini kit, kita, cuman tahu yang utama, belum bisa mengutamakan, sehingga pada akhir gilirannya kita gak pernah dapat keutama. Paham dah, paham. Woi, paham. Oleh karena itu yuk disini pentingnya, jangan kita terjebak sama rutinitas ritual. Yang Allah perintahkan itu ada makna yang besar. Yang tadi saya katakan, sholat itu memang kewajiban tapi jadikan kebutuhan. Karena yang bergerak bukan yang namanya jasad kita doang, pikiran juga gerak. Rohani juga ikut bergerak. Hati kita juga ikut bergerak. Maka dalam sholat kan ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun bi'li. Semuanya akan dijadikan satu dalam kehidupan. Gak bakal beres. Yang terkadang ibu, bapak, saudara, aden, ra'imakumullah. Begitu kita hanya bisa lakukan sholat cuma dalam gerakan. Inilah yang mengakibatkan nilai-nilai apa yang ada di dalam sholat sering terlupakan oleh kita. Yang pertama, supaya kita mendapatkan kenikmatan sholat. Orang kalau sudah dapat kenikmatan sholat. Jangankan cerita masalah yang namanya harta. Jangankan cerita masalah kedudukan. Masya Allah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika kakinya terluka, terpanah. Begitu bercucuran darah, dia ambil wudhu. Untuk mencabut panahnya, sahabatnya dia suruh perintahkan untuk menarik panahnya. Sampai-sampai sahabatnya bingung. Apa kata Ali? Hati saya sibuk kepada Allah. Jangankan panah yang nuncep di kaki ini kau tarik rasanya sakit. Ketika hati sudah dialog, hati yang menyatu kepada Allah, digorok leher kita pun gak berasa. Masya? Mantep kagak? Mantep enggak? Bisa kita kayak begitu? Bergeledek. Ngomong enak banget, bisa. Lekita maka kadang-kadang ibu bapak boro-boro yang namanya sampai keinjak lagi sholat. Begitu sujud. Duit di kantong ngegelinding nih. Jatuh. Yang namanya logaman kan kagak ada remnya. Begitu pas sujud di kantong kita ngegelinding. Geluntung, geluntung, geluntung. Nyariin kagak? Nyari kagak hati deg-degan. Ya duit gue tewas dah. Hilang nih duit dah. Emang itu duit logaman keban radial kenceng banget. Nyampe ke tempat imam. Lek imamnya kagak ada gajinya. Maka gak ada orang berebut jadi imam. Orang jadi imam pada menjorok-jorogan karena gak ada gajinya. Coba kalau jadi presiden pada berebut kagak? Leblon wayahnya udah rame. Begitu pas imam sujud ngeliat ada duit ditekap sama imam. Kelab. Pas ketekap sama imam. Makmum yang di belakang teriak. Mam, mam. Bukan punya lu tuh mam. Yang samping ngeliat. Gobrok. Selasih ngomong. Yang sebelah teriak lagi. Batal. Yang belakang ikut nendang. Kayak gue kagak ngomong. Masya Allah saudara-saudara. Itulah makanya dibutuhkan apa? Kehusuan. Orang akan merasakan nikmat dalam sholat kalau dia husu. Kudurul kolbi. Hatinya hadir. Ikut ada. Hati kita ikut bicara. Hati kita ikut bergerak. Hati kita ikut yang namanya bersolat. Ketika pada waktu kita menghadap kepada. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Insya. Mending amat begitu pas hati. Malah lagi sholat. Allahu akbar. Ada yang mikirin hatinya seragam belum dibayar. Begitu dia ngeliat baju yang berempuan lagi mukena. Mukenanya. Ingatlah. Astagfirullahaladzim. Mana muna. Mukena belum lunas dua bulan lagi. Yang bapak begitu pas hati. Allahu akbar. Ngeliat yang depan. Pake kain-kainnya cakep banget. Mana tuh kainnya wadimur. Allahu akbar. Di hatinya kapan gue punya pake kain kayak begitu. Amin. Insya. Malikat Noel. Goblog. Sembayang mati lu karena Allah. Jangan karena kain. Makanya ini hati kudu betul-betul ikhlas. Coba kalau kita kagak ilaskan terpaksa. Ada orang sholat ngegerutu. Apa dia bilang. Gue mah sholat-sholat juga miskin gak gak berhenti. Miskin sama sholat gak ada hubungannya. Kalau miskin memang udah urat. Tulisan dari Allah. Sholat mah kewan. Lanjutin di kita. Terus ini terus. Insya Allah kita lanjutin pada segmen berikutnya. Sekarang saya serahkan dulu kepada Mas Agung. Sub indo by broth3rmax